Ya mas, kita mainnya di kamar ku aja. Kita mainnya disini aja mas. Iya, tapi nanti kamu tak nikahnya mbak. Enang aja mas, yang penting kamu sering-sering ngasih aku duit. Kalau duit ya gampang mbak, yang penting lancar gitu nga. Ya kalau duitnya lancar, gituannya juga lancar lah mas. Ayo mbak, cepet mbak. Aku udah selesai sama mbak. Ini damjaya belomu. Ya mas. Ayo mbak. Loh mas, layunya gak ada loh mas. Ini mbak, aku tuh udah lama mbak ingin sama kamu. Eh mas Hacem, maksud kamu itu apa dong? Aku tuh udah naksir lama sama kamu mbak. Eh gak boleh, eh jangan mas. Mas, jangan mas. Mas. Ya? Aku mau pergi. Mau kemana? Bik sayuran. Aku juga mau pergi. Mau pergi kemana toh mas? Ya biasa lah, keluar. Mas, minum-minum nyambuk yaudah toh. Kerja sana lu cari duit. Kamu tuh gak usah terawat gitu loh. Aku mau ke Jepang gak. Yang penting dapur, masih kebur kan. Aku mau pergi. Mas. Ya aku yang pamit duluan kok kamu malah dahuluin toh. Hah, kamu mau pergi. Mas. Tunggu mas. Wah lah, masuk, masuk. Orang aku pamit. Mimok minta tinggi, kok malah tidak pergi. Ah, nasib, nasib. Janda bangun rumah. Belum selesai, mau selalu udah habis. Gimana ini ya? Hmm. Aku ke rumah Yud aja ya. Eh, Coh. Kenapa kok? Si aja mana? Ya aku gak tau. Bukannya tadi kamu lewat depan rumahnya? Ya lewat. Kok gak kamu samperin? Aku takut sama istrinya. Kenapa? Istrinya loh, galak. Katanya itu, Coh. Aku males nikah. Belah kenapa kok? Ya itu. Takut digalakin sama wanita, Coh. Sama kok, aku juga. Eh, kok. Itu janda. Gemoy lewat, Coh. Gemoy, gemoy. Bohai, Coh. Maksud saya gitu. Itu hidamanku kok. Sama, Coh. Itu janda hidamanku, Coh. Katanya kamu gak suka wanita. Aku itu gak mau nikah. Bukan gak suka sama wanita. Kamu kira aku punya kelainan apa? Ijo. Apa? Janda itu jangan kemurah, Ijo. Itu penyaku. Gak bisa kok. Kalau gitu kita bersaing. Oke. Ini tuak yang mana ini, tuaknya ini? Tua, tua. Bos aja kamu, Coh. Gateng-gateng tuaknya mana? Besar, Coh. Besar, Coh. Seharusnya itu kamu yang bawa tua. Kamu kan ngelewatin. Iya, ngelewatin tuh. Yang jual. Berikut tuh lagi di ATM. Malah sambil aku sombong. Jom, Jom. Gaya-gaya anak TM. Iya, Jom. Kayak bos aja kamu itu. Eh, kalian tunggu ntar ya. Apa sih, Mas? Kalah selangkah aku sama Riko. Jom. Apa? Riko sama kamu? Malah benya, Jom. Apa maksud kamu? Cuman aku yang bisa nanggupin ganda itu. Mbak Irna. Iya, Mas. Kita kawin yuk. Maksud kamu? Kamu aja nikah aku? Bukan. Kawin aja, tapi nggak nikah. Ih, kamu ini. Emang kamu anggap aku ini wanita apa? Kayak ayam aja. Jom. Lihat tuh, Jom. Iya. Riko ditolak kan? Iya. Kamu yang maju. Nanti kalau kamu ditolak, apa-apa yang maju? Yaudah. Gimana, Mbak? Mau nggak kawin sama aku? Eh, Mas. Jangan mantang-mantang aku ini janda ya. Kamu itu seenaknya. Eh, kamu pinggir. Giliran orang kanteng mau ngerayuh. Inggris. Kamu ini apa tuh, Jom? Pinggir cepat. Oh, Mas Kajul pasti pikiran nggak apa-apa. Soalnya matanya nunggu ya. Aduh, ngapain itu, Mbak? Aku loh, belum ngapain-ngapain. Eh, isi otak kamu itu pasti tayah. Maksud, Mbak? Ya, isi otak kamu itu kotor. Kamu itu ngapain? Melihat ke bawah terus. Hah? Ya, nggak, Mbak, Mbak. Udah pergi sana. Nggak usah nggak gue jalan, Mbak. Tuh, sakit. Syukurin kamu, Jom. Jadi lap-lap buat samit-samit gitu. Ya lah, Jom, Jom. Tadi aja banyak gaya. Minggir. Biar orang kanteng yang atasin. Belum aja ngomong, udah ditampar. Iya, Toh. Makanya nggak usah banyak gaya. Udah, kalian duduk. Geliran. Tadi aja yang maju. Sombong amat gaya. Eh, Mas Acum. Mbak Erna mau kemana? Mau ke rumah kamu, Mas. Tuh, dengerin. Kalian berdua kupingnya. Mbak Erna itu mau ke rumahku. Kita kalah sama Acum kok. Oh, ya, Jom. Mbak Yudnya ada, Mas. Ada, Mbak, di rumah. Oh, alah, Jom, Jom. Mbak Erna itu ke rumah kamu. Bukan nyari kamu. Nyari istri kamu. Pedean kamu itu. Iya, Jom. Yaudah, Mas. Aku tak langsung ke rumah kamu aja, ya. Iya, Mbak. Hati-hati ya di jalan. Iya. Sombong. Nyari istri kamu. Kebedean kamu, Jom. Iya. Emang bener kata pepatah, ya. Laki-laki itu kayak kucing garong. Walaupun di rumah udah ada ikan. Tapi, kalau ada ikan nasi lewat, masih diimbus-imbus juga. Hei, Riko, Pak Ijo. Gimana, Jom? Makanya dipending dulu, ya. Loh, kenapa? Kenapa? Ini ada urusan orang dewasa. Oh, ya, orang dewasa. Kamu. Kamu berdua, kok, sama Pak Ijo. Yaudah, Jom. Kita berdua aja yuk ke pangkalan. Yaudah, yuk. Uuh. 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 Gimana, jok? Gimana? Uuh. 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 Assalamualaikum Yut Assalamualaikum Ini pasti Yutnya Di belakang lagi masa ini Wah si Janda udah berani Masuk lewat belakang Cocok nih harus aku ikutin Ih Yut Assalamualaikum Yut Aku langsung masuk aja ya Yut ya Pas banget ini Si Janda Bohai masuk ke rumahku Tinggal anakku masukin Ke anunya Janda Bohai Yut Yut Nah ini kucingnya di rumah semua Yutnya kemana ya Apa Yut di belakang ya Yut Yut Kok gak ada Astagfirullahaladzim Mas Ajam Kamu ini loh Nagetin aja Oh ya mas Yutnya mana Ada di kamar Kamarnya sebelah mana ya mas ya Ayo sini Anterin Wah si Janda udah masuk Kedalam perangkapku Tinggal aku Masukin ke kamarkulah Sini sini mbak Ini mas kamarnya mas Iya mbak ini kamarnya Masuk aja mbak Alhamdulillah Sayurannya udah dapet Dapet telur Aku nanti mau nyambil telur Terus Dan papayanya Aku rebus lah Assalamualaikum Mas Mas Ajam Kok dikunci pintunya ya Di belakang aja Menuh hari ini Pasti enak Mau nyambil telur Terus Merupi daun singkong Dicocok disambil Wah bayangin aja udah Mas Ajam ini kebiasaan Kalau pergi pintu gak pernah ditutup Yang di depan dikunci Tapi belakang kayak gini terbuka Nanti kalau ada maling masuk Gimana coba Ayo mbak Loh mas Layutnya gak ada loh mas Ini mbak Aku tuh udah lama mbak Nginer sama kamu Eh mas Ajam Maksud kamu itu apa dong Aku tuh udah naksir lama sama kamu mbak Udah mbak Eh jangan mas Mas Jangan mas Jangan mas Langsung masak aja lah Nah enak banget nih makinnya Jangan mas Mas Jangan mas Udah Atau udah jelas Supaya Suara mas Jangan mas Jangan mas Jangan mas Jangan mas Suara apa sih Kau penasaran Enggak mas Jangan mas Mas Jangan mas Mas Jangan mas Mas Astagfirullah mas Kamu ngapain mas Yuh tolongin aku Yuh Tolongin aku Yuh Tidak apa-apa Luar kalian berdua Luar Luar Kamu tega ya mas Melakuin kayak gini Sama aku mas Ngapain kamu pulang Gara-gara kamu kan Gak jadi masuk Padahal bentar lagi Mau masuk Tega kamu sama aku Papa Kamu nampar aku Yuh Kamu juga Kamu sahabatku Dari kecil loh R Tega kamu sama suamiku ya Yuh Kami tuh salah paham loh Yuh Aku itu Enggak Enggak Seperti kamu pikirkan Aku di Jepang sama suamimu Tangan Percaya aku sama kamu Yut maafin aku Yut Aku tuh cuma di Jepang sama suamimu Yut Mas Detik ini juga aku minta cerai dari kamu mas Alhamdulillah Kata-kata itu Yang aku tunggu Yut dari dulu Jahat kamu Jangan cerai Yut Kamu jangan cerai Yut Ini cuma salah paham Yut Mbak Ini semua gara-gara kamu mas Yut Yut Yang aku yang mau meluang nasibku kok begini amat Suamiku tega mengkhianatiku Dengan sahabatku sendiri Ya Allah Ya Allah Bentar ya aku tak minggirin mobil dulu ya Iya mas Ceritanya panjang mas Ada apa Tadi aku lihat jalan kamu sambil ngelamun loh Sambil nangis juga Ada apa Aku ada masalah sama suamiku mas Kau kabur dari rumah suamiku Ya ampun Yut Kamu udah nikah Yut 10 tahun Yut Kita gak jumpa Ternyata kamu udah nikah Yut Kamu gimana mas Ya Allah Yut Hancurnya hatiku Mendengar kamu Kanika Padahal aku pulang mas Mas Ya Yut Kok malah bunyo Mau ditanyainya gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Yut Kok mukanya kecewa gitu mas Enggak Yut Oh iya Terus ini ngomong-ngomong Kamu mau kemana Yut Enggak tau mas Yang penting aku udah keluar dari rumah suamiku Kok gitu Gimana mas Eh Yut Aku kan beli rumah makan Enggak jauh sih dari sini Terus pegawainya itu Cuma satu Maaf Apa kamu berkenan Yut Kerja sama aku Yut Wah Mas sekarang sukses ya Banyak mobil Banyak usaha rumah makan Itu aku mau mas Beneran Mas Iya Yaudah yuk Masuk Nanti Ngobrol Dilanjut di mobil yuk Sini Sini Yut Sini Yut Oh iya mas Ya Mas dah nikah belum Belum Yut Kenapa belum Calon istriku Nikah sama Laki-laki lain Yut Pantesan Kakak ocah mas tadi Kayak kecewa gitu ya Iya Sini Masuk Mas Makasih ya mas Oh iya mas Ya Kalau boleh tahu Calon istri kamu itu siapa tau Nantilah Yut Kapan-kapan aku cerita sama kamu Eh Tapi Kamu beneran mau kan Kerja tempatku Iya mas Aku mau banget Oh Yaudah yuk kita jalan Like this Oh ini mas Rumah makannya Iya Yut Yut turun Yut Iya mas Bisa buka pintunya kan Yut Sini Yut Pak perkenalkan sama Mbaknya yang ini Sini yuk Sini yuk dulu Mbaknya Yut Mbak Ini aku bawain temen kerja Mbak Oh iya makasih ya Pak Ah iya Mbak seneng kan Ah Yut Sekarang kamu istirahat Masuk rumah dulu ya Mbak ini Mulai bantu kerjanya Besok aja Mbak ya Biar istirahat dulu Sini Rumah Bapak ibu Iya sini Yuk masuk sini Ini maksudnya Aku tinggal disini Pak Iya tinggal serumah sama aku ya Sama Mbaknya juga Sini masuk Yuk masuk Mas Ya Tangan itu kok gak dilepas ya Yang saya harapkan itu Kita menua bersama Terus tangan kita itu Gak usah lepas Yut Masuk Masa apa Sudah kok Nah sini duduk Duduk Mas Mas Ini gak dilepas toh Kan aku tadi udah bilang Kita menua bersama Kita begini Tandakan tangan Masuk sama apa toh Hmm Jadi kan kamu nanya Sama istriku yang nikah sama orang lain Kamu pilih tau gak Siapa mas Ya kamu itu Yang beneran mas Yut Aku pulang lagi kesini Membuat kesuksesan Terus aku sampai beli rumah makan Beli rumah ini Semua itu tuh kamu Yut Karena aku ingin nikah sama kamu Eh Gak taunya Kamu udah nikah sama orang lain Ya Allah mas Maafin aku mas Aku gak tau Aku menanggap kamu sudara mas Ini aku gak tau kamu naruh hati Dengan ku mas Udah Mas setelah itu gak usah dibahas Kamu Istirahat Nanti tak bikin baju Terus besok Mulai kerja Nih Kamu bersih-bersih Kamar meninya lurus Kamu belok kanannya Terus ini kamar kamu disini ya Terus ini kamar 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 Maafin aku mas Dan aku bohong Sebenarnya dulu aku Cinta sama kamu mas Tapi Kamu gak pernah nyatain cinta Kepat aku Untuk sekarang ini Gak mungkin aku bisa bersama mas Kamu sekarang sukses Mas masih pocak Sedangkan aku Janda yang gak punya apa-apa Gak apa-apa Yud Aku gak bisa mendapatkan perawanmu Akanku kejar jandamu Yud Sampai jumpa 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 Assalamualaikum Mas Hacom Mas Mas Hacom Ini kemana orangnya kok gak ada Ya Allah Kalau aku jadi teringat sama sahabatku ya Yud maafin aku Yud Aku udah mengkhianati kamu Kok bisa-bisanya aku kerayu Sama omongan manisnya Mas Hacom ya Terus sekarang aku nikah sama dia Ujung-ujungnya juga gak bahagia Mbak Hei Mas Pahijo ada apa mas Aku mau pinjam selang Mau bat apa Mau siram tanaman Oh Eh Mas Kamu tau suamiku gak dimana Itu loh Mas Hacom Oh aku tau di Liat di Rumahnya janda mbak Janda mana Janda Septi itu loh Oh beneran Mas Kamu gak salah liat mas Bener aku liat Disana mbak Yaudah makasih buat informasinya ya mas ya Aku mau pesan langsung Yaudah aku pinjam selang ya mbak ya Ya ambil aja Ya ya Mbak Septi Ya mas Gimana warung dagangan kamu lancar gak Ya gitulah mas Sekarang kan musim hajatan mas Banyak sumbangan Pusing baginya Oh gimana kalau kamu tak nikahin Emangnya istri kamu gak marah mas Enggak Ntar tak dobel 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 Emangnya kamu mampu mas Jangankan cuma dua Lima aja aku mampu mbak Alah gaya kamu mas Mas Eh mbak Gimana Tempe kamu tak beli Tempe yang mana Itu tuh Tak beli lima juta mbak Yang mana tuh mas Itu tuh Yang gak mau bungkus pake kain Tuh Gimana ya mas Tapi aku juga lagi butuh duit ini mas Pendangan masih banyak Yaudah mas kok gitu ayo Terus gimana Mau gak Ya mau mas Tapi lima juta ya mas Ya Gimana Ya di dalam Mas Disini nanti belajar orang lewat malu Ayo Ayo mas Kita mainnya di kamar ku aja Kita mainnya disini aja mas Iya Tapi Nanti kamu tak nikahnya mbak Enang aja mas Yang penting Kamu sering-sering ngasih aku duit Kalau duit ya gampang mbak Yang penting lancar gitu gak Ya kalau duitnya lancar Gituannya juga lancar lah mas Ayo mbak Cepet mbak Aku terlancar mbak Aku terlancar belum mu Ayo mas Mas Ya Gak menyangka ya Kenapa? Iya Dulu kinta yang terpendam Sekarang terlucit juga mas Kamu bahagia nikah sama aku Alhamdulillah mas aku bahagia Pokoknya aku bikin kamu bahagia sampai tua kita nanti Sampai nanti anak kita ini lahir ya Amin Udah ya mas aku mau ke warung bantuin mbak Rini Eh sayangku Sekarang kamu disini Bukan jadi bos Biar anak buah yang kerja Kamu duduk aja Mas Meskipun aku jadi bos Gak enak lah Kalau kita ngandarin anak buah kerbus Kali-kali kita bantuin Ya Allah Kau keluar dulu ya Eh Jangan capek-capek Ingat bayu dalam perut kamu Iya mas Mas tak datang ya Iya mas Assalamualaikum Assalamualaikum Eh mbak Rini Iya mbak Sibuk ya Iya mbak Oh ya deh aku bantuin ya Iya mbak Kurang ajar mas ajem nih Kalau emang bener kata Pak Ijo Mas ajem di rumah janda itu Tuh Awas aja kamu Kurang apa aku ini ya Mbak dia Papa udah aku kasih Mbak dia Permisi Permisi Astagfirullahaladzim Apa yang kamu lakuin mas Apa yang kamu kesini Nyusul aku Kamu ini emang laki-laki bejat ya mas ya Kelakuanmu lebih jahat Daripada kelakuan iblis ya mas ya Aku gak sudi sekarang Jadi istri kamu mas Lanjutin aja mas Tak doain kamu Gancat gak bisa lepas mas Kamu gak bakalan majur Mas gimana ini mas Udah Tenang Tenang Yud Maafin aku Yud Ternyata ini yang kamu rasain dulu Yud Aku harus minta maaf sama kamu Yud Apes kesalahanku Yud Mbak ini Iya sibuk banget ya Iya ibu Ini ada pesanan mie ayam bu Udah aku bantuin ya Gak usah bu Ibu kan bos aku Jadi ibu duduk aja Biar aku aja bu Gak apa-apa Meskipun Saya harus bantuin anak buahnya Eh mbak Rini udah makan siang dulu Belum bu Udah kalau itu aku gantiin Kamu makan dulu ya Udah makan aja dulu Udah ini biar aku yang bosen Iya bu Ini mana ya warungnya si Yud Oh kebetulan Ada anak main game Tanya sini aja Dek Maaf Dek Mau numpang tanya Ya Itu katanya ada warung yang viral Yang murah Mbak Ena itu yang punyinya si Mbak Yud itu Mana ya Dek ya Itu loh depan sih itu Oh itu Iya Makasih ya Dek ya Dek Beneran warungnya itu Dek Ibu ini bawel banget sih Udah dikasih tau disitu Mas ya dia tanya Ganggu aja main game Iya maaf Dek Makasih ya Iya ya Iya makasih lo galak banget Dari jaman dulu sampai sekarang Mak-mak masih aja bawel Ganggu aja main game Assalamualaikum Waalaikumsalam Yud Erna Ya Allah Akhirnya ketemu lagi Kamu gak benci sama aku Yud Manci Kenapa aku harus benci sama kamu Malah aku tuh bersyukur Gara-gara kamu sekarang hidupku bahagia Maafin kesalahanku ya Yud ya Iya Tapi Yud Kamu dulu cerai sama Mas Ajem Bukan karena aku Yud Aku tuh di fitness sama Mas Ajem Yud Udah Er Ya gak usah dibahas lagi Mas Kenalin Ini sahabat Masa kecilku dulu Oh Alah ya dia aja masuk Ini suamiku Er Aku sayang Ini temenmu Iya Berarti kamu masih mau temenan sama aku Yud Iya Kita temenan lagi Misalnya dia aja masuk Mampir tulis ya Yud ya Ayo mbak Kita cuci bareng Kalau gak kita coba Mas Di kamar Pani Yaudah ayo Iya Mas 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 Asher Najib Mas Bangun Mas Mas Ini lah Mas Bangun Mas Mas Ya Allah Mas Gimana ini Aduh Gimana ini Gimana ini Bapak 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 Bapak